Terima kasih. Banyak beberapa contoh waktu Olga dirawat di rumah sakit ya, itu Bang Billy jadi saksinya kok, Bang Billy jadi saksi. Jadi waktu pada saat 6 bulan kita di sana, itu mah udah gak kuat, karena dihujat terus-terusan, kan emang yang disalahin terus kan pada saat itu. Emang bilang sama Bang Billy, Bang Billy kita pulang yuk ke Indonesia biar Olga di Indonesia aja. Itu waktu 6 bulan, kata Bang Billy, yaudah kita bicarain sama keluarga. Waktu itu Bang Billy, kan Bang Billy sempat-sempatin selalu bolak-balik Singapur kan. Ma bilang yaudah, yaudah kita pulang siap ya 6 bulan tuh, 6 bulan di sana. Pas nyampe di kamar, Ma bilang kita kayak pulang ya ke sana. Itu Olga nangis demi Allah tanya Billy. Billy sampai bilang, Ma Yoga gak mau pulang, berarti Olga gak mau pulang, dia nangis, dia gak mau pulang. Akhirnya Ma bilang, oh yaudah gak usah kalau gitu ya Billy, udah. Waktu kejadian jam 2 pagi, orang kalau koma itu kan dia mendengar apa yang kita obrolin, kan. Kita omongin, maaf di belakangin. Jadi Ma bilang sama Olga agak, melek dong, kangen Ma ngeliat mata Olga gitu. Ma kan kalau ngomong gitu sama Olga, dia ya namanya orang koma gak ada reaksi gitu. Cuman Ma suka ngeliatin detak jantungnya apanya gitu kan dia, kalau happy itu reaksi dia tinggi gitu kan. Eh gak taunya jam 3 pagi, Ma kayak mimpi antara sadar dan enggak itu ada muka Olga depan muka Ma. Tapi matanya gitu kayak ngasih unjuk melek ke Ma gitu loh, astagfirullahaladzim berarti dia denger dong omongan Ma gitu. Besokannya Ma ngomong lagi sama dia, Ma gak mau ngeliat Olga cuman di mimpi Ma mata melek, Ma maunya Olga melek gitu. Jadi kita kayak ngobrol gitu ibu sama anak. Kalau Ruben juga pernah dimimpin? Kalau aku kan sebenernya gini, ini bener-bener apa ya, gue cerita ini karena ada orangnya yang kaitannya langsung gitu ya. Sebelum Olga meninggal gitu ya Ma, aku mimpi sama mimpi tapi mimpi main aja. Main ke tempat-tempat yang biasa kita kunjungin bareng. Main aja kayak biasa. Pokoknya sampai selesai main, pulang, saya mau ikut lagi sama dia. Sama dia gak boleh. Enggak, gue ikut. Enggak, enggak, lu disini aja. Gue balik dulu ya. Jadi dia pergi, udah. Terus kayak gitu saya liatin jauh aja, udah masuk lo, masuk lo. Kan dia sambil ngoceh orangnya. Jadi ya udah. Dari mimpi itu terus selama berapa lama? Besoknya. Besoknya rame, tapi saya masih gak berani. Ini tumben banget nih handphone rame ada apa ya. Jadi gak berani. Sangat sekali gak berani. Untung lo gak ikut ya Ma. Gila. Untung lo gak ikut, gue gak ketemu lo lagi dong kalau lo. Jangan, gue udah mau masa ngikut. Ya kan ada yang kayak gitu kan suka begitu. Kalau keluarga apa gitu, kan kepamitan. Jadi pada saat itu karena gue disuruh sama dia, sonoloh gitu. Jadinya ya saya balik gitu. Balik karena gimana sih Ma? Mimpi itu sadar karena udah lama banget gak ketemu, kangen gitu. Jadi ketika sama dia disuruh pulang ya, ya saya gak mau gitu sebenernya. Tapi. Ini brownies episode langka loh. Ma Vera tuh udah gak pernah ngomong, gak bisa ngomong. Sampai depresi, sampai kemane-mane. Hari ini Ma Vera berani dateng ke TV, cerita. Ruben juga ngeluapin semuanya. Bahkan mereka pelukan aja nih selama Olga hidup. Mereka gak pernah ketemu. Ya Ma? Mau pernah ketemu, Ma Nye? Dada Ma. Dada, dia cuma dada. Dada Ma. Ma ngomong sama Olga Gama, habis ketemu Ubed. Dia kan di TV sebelah, di sini TV sebelah. Ma pegang artis banyak, ketemu dia. Dia tetap manggil, Ma, Ma. Padahal dia lagi live. Jadi kita tuh kalau ketemu cuma pada waktu acara-acara TV gitu. Jadi kayak ngumpet-ngumpet. Bukan. Ini kalau dia kan punya kesibukan. Di TV satu, Olga di sini terus kan waktu itu. Boleh tanya sama dia. Ma tanya sama Ubed, Ben. Emang gue yang misahin lu sama Ubed? Sama Olga. Bener gak, Ben? Ma mampir nanya gitu. Ubed bilang, enggak, Ma. Gak ada yang misahin, Ma. Gak ada urusannya sama Ubed. Kalau Iberate, kalau Presiden, Ma. Olga itu sama Ubed itu Soekarno. Kalau Ma itu jaman di Soeharto. Jadi gak mungkin ngacak-ngacak kita. Ngomongnya kayak gitu. Gak tanya. Lu ya, Ma. Kok gue? Hah? Kok gue? Mana ada orang pasang-orang belum ada. Kak, gue tuh ya. Gimana sih? Perasaan gue tuh ngeliat. Ada, terus ada temen gue di. Ada temen gue di. Ada asara itu gitu. Ih, sejengkal banget mata gue untuk pengen. Tanggil gitu. Tapi gak kesampean. Kayak berat ya. Pasti akan sulit gitu. Jadi gue otomatiskan Ma Vera gitu. Ke Ma Vera. Jadi, ya. Ma, Ma gitu. Jadi ya, mungkin karena dia seorang ibu. Jadi ngerti ya. Kalar bahasa gue. Bahasa gue untuk. Gimana ya? Pengen ketemu gitu. Tapi susah ya. Bukan main ketemu Olga. Itu bener-bener gue pun kerasa dibenteng gitu. Berapa tahun tuh Ruben kepisah sama Olga? 5 tahun, 6 tahun? Kak, lebih gilanya gini. Saking kita gak mau ada yang tahu kita ketemu. Gue ketemu di museum. Amal-amma Olga? Iya. Ada yang. Ketemu di museum, Kak. Biar di tempat sepi. Gak ada yang gangguin. Itu kangen-kangenan loh. Itu kangen-kangenan semuanya. Jadi dari situ dia cerita semuanya. Gue diginiin cep, gue gini cep, gini. Ayo dong gak, lawat gak gitu. Ayo dong gitu. Bahkan Olga pun. Ya. Sabar cep. Persahabat nanti kita lagi diuji banget gitu. Tapi kan. Gue masih berharap sebuah keajaiban terjadi. Gue bisa bersatu gitu. Iya. Bisa balik. Bisa ngobrol, bisa apa semualah. Tapi ya. Gak bisa. Gak bisa. Dan sampai maut bisa itu bener-bener. Dan ketika kepergian Olga tuh gue cuman. Kok bisa sampai gini ya gitu. Dan gue gak dikasih ketemu. Sama sekali. Sama sekali. Jadi. Gue berusaha untuk kayaknya. Hubungin. Mungkin kan kadang handphone sering dipegang sama orang lain ya. Jadi. Gak pernah sampai gitu. Gue hafal. Gue sampai sekarang. Hafal nomornya Olga. Hafal. Jalan rumah ya. Nomor telepon rumah pertamanya. Handphone dia pertama tuh gue hafal semuanya. Semuanya gue hafal. Gue tau sebuah. Dari sepatunya, bajunya, cerananya, tasnya dia. Gue tau. Tau semua gue. Karena Kak Ruben emang sahabatan dari awal ya. Dari jaman-jaman susah. Ini kan momen yang langka banget ya. Ini emak Vera mau keluar rumah, dateng kemari aja. Ini udah mujizat banget nih aku rasa buat emak Vera. Om ma mau ngomong apa? Aku yakin sih Olga denger ya. Ya. Jadi. Gue baru tahun ini gak. Di hari lahirnya dia. Gue gak kemakam ya. Karena. Kok kayak. Gimana ya Kak? Maksudnya maafin. Kalau saya gak bisa sempurna. Kok gue kayak gak bisa maafin ya. Gitu. Dan. Gue tuh kangen banget. Kangen banget. Itu jadi. Aduh. Kalau gue lagi. Apa ya. Gue lagi. Ada rasa garang hati. Apa. Gue suka sebut gitu. Aduh. Kalau ada lu. Pasti lu belain gue gitu. Kalau ada lu. Lu pasti. Lu pasti belain semuanya. Tapi kayak. Ya. Ini udah. Itu kan harus gue lewatin ini gitu. Jadi ya gue harus jalanin. Cuma. Mungkin gak sebanyak. Orang gak memiliki banyak cerita. Tentang sebuah persahabatan. Yang akhirnya berujung. Ya. Gak ada. Ketika kita sukses gak ketemu gitu. Iya. Gak ketemu gitu. Untuk Manis. Penggemar Olga. Dimanapun kalian berada. Aku rasa ini satu momen yang baik. Kita kirim doa yuk untuk Olga yuk. Kita kirim doa untuk Olga. Insya Allah. Amin. Olga. Berbahagia di sisi Allah SWT. Kita kirim teman-teman. Kita kirim Al-Fatiha untuk Olga. Al-Fatiha. Amin. 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 Di saat kita merindukan seseorang. Mau kita nangis sampai air mata kita habis. Gak ada yang bisa sampai selain doa. Dan Olga merupakan sosok sahabat yang baik. Anak yang baik. Anak yang baik. Dan semua yang sayang sama Olga pastinya tidak pernah putus doa untuk Olga. Semoga kamu bahagia di surga. Semoga kamu bahagia di surga. Dan kebetulan sih yang hari ini kita kedatangan pasangan viral ya. Yang bikin baper. Dan mereka juga selalu mengungkapkan rasa sayangnya lewat lagu. Ini dia Triswaka dan Nabila. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Sebelum ke bintang tamu selanjutnya sama Fera, ini kan ada sosok Anwar nih, yang katanya dia kan penerusnya Olga gitu, dia pengen banget kayak Olga. Gak ada, jangan ngomong gitu. Mak ngeliat Anwar gimana, lu jangan ngomong kayak gitu. Lu pernah ngomong kan gue pegadinya. Bukan, bukan penerus. Jadi gini, berawal tuh waktu itu kan aku kerja sama Kak Ruben kan. Jangan bawa-bawa orang. Kok gitu sih? Ganti mumpung ada Ma Fera, Ma gimana ngeliat-ngeliat Anwar? Bentar dulu, bentar aku kasih tau dulu. Jadi tuh berawal netizen tuh yang selalu nyaman-nyamain gitu. Bukan Anwar yang penerus, apa yang nyaman-nyaman asin lu? Kayak gitu, gitu Ma netizen banyak banget. Gak soalnya Ma Fera juga ada yang pernah mau unek-unek lu juga sebenarnya. Soalnya dulu emang iya, jangan jadi masalah. Soalnya pernah Ma ini Anwar lagi offer kan. Lagi offer di Surabaya waktu itu. Terus memang aku ngefans banget sama ke Olga kan. Waktu itu ke Olga udah gak ada. Terus aku lagi MC gitu. Yuk kita lihat video kelamaan. Yuk kita lihat video kelamaan. Yuk kita lihat video kelamaan. Yuk kita lihat video kelamaan lo belok-belok lo. Yuk kita lihat video. Ini awalnya kalian ketemu di mana sih? Di tempat Trinari. Di tempat Trinari. Di Jogja. Di Jogja. Di Jogja. Oh aku tau ini yang KP kamu masih semua konser. Iya kawan? Kalau di Lontan tuh banyak banget. Kalau di Lontan tuh banyak banget. Oh jadi sama-sama dari Jogja? Aku masih di Jogja. Akhirnya Batur aja. Batur aja. Merantong di Jogja. Oke. Namanya di sana. Di Jogja. Di Jogja. Ya. Soalnya aku belum pernah. Aku nyamperin bele bayan dari Jakarta. Aku belum pergi mau nyamperin kamu sama temen kamu. Siapa yang ngapain di gondrong tuh? Lu kebiasaan deh. Lu suka nyamperin orang. Iya sih. Tapi aku bener. Pas datang di Jogja. Suka kebiasaan. Aku nyamperin. Aku nyamperin. Aku nyamperin. Kalau nyampernya nyamperin orang sih. Itu nih nyamperin. Ya. Ya. Bener. Ya. Tapi ini Nabilah ini ulang tahun ya? Iya. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Ya ampun ini pas hari ulang tahun. Pas dia lagi datang kesini. Jadi awalnya ketemu di situ. Oke dan akhirnya netizen tuh. Cocok-nyocokin. Cocok-cocok gitu ya. Kalau kalian berdua ada fan base nya gak sih? Ada fan base nya. Apa? Namanya Trisna Lovers. Trisna Lovers. Apa itu singkatan? Ya Triswakanabila. Kayak Anwar Belwar. Ya. Oh my god. Sumpah itu udah official. Kalian ada kasih hadiah valentine gak? Berdua. Hadiah valentine. Gak ada. Kalau lo ke Bella ada kasih hadiah valentine gak? Ada. Aku tuh ngasih berturut-turut. Semalem aku udah ngasih karangan bunga. Nanti aku bakal ngasih leontin. Terus besok aku mau dinner. Lo kemarin ngasih katanya lo ngasih tas Elvi gak? Tontonnya lo cuman posting lo belanja sendiri. Gak ada tas Elvi dari Anwar. Karena dia bilang takut sama lo katanya. Kalau gue belajar-belanja tuh. Ya sama kamu. Ya sama Kak Igun. Boleh ini? Boleh ini dulu? Iya iya iya. Tapi pernah gak sih ada fans kalian yang baper ngeliat kalian nyanyi gitu. Sampai nangis gitu. Kalau di lokasi kadang ada yang kayak gitu. Mungkin lagu yang kita nyanyiin pas sama perasaan. Lagu yang kita nyanyiin pas. Lagu apa yang paling buat fans kalian baper? Apa ya? Ya itu yang nyanyi duet. Cok tau lu. Cok tau lu. Cok tau berdara. Ini lagunya. Lagunya gimana ya? Aku lupa. Na 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 na. Lo gak bela ada lagu favorit gak? Udah berimajinasi. Lo gak bela ada lagu favorit gak? Gimana kalau lagi di jalan? Ada. Yang mana? Lagu. Bila aku mati. Tidak aja. Gak dong. Kesemburnaan cinta. Berdua. Coba kita mau ke adegan ceritanya Nabila dan Triswaka lagi nyanyi. Hibur para penonton. Tiba-tiba ada penonton yang baperan. Lu udah yang baperan. Enggak. Yang baperan ada. Ada di belakang. Ada di belakang. Ada di belakang. Lagu apa? Lagu yang viral itu. Lagu yang viral itu. Nanti yang viral nanti. Ada. Anwar. Nanti ada randonnya. Baca makanya. Ada antar kesini dia nganyi lagu itu. Oh ya. Gede. Apa? Lagu apa? ABJ. ABJ tua. Aku jodoh si gantai. Apa tuh? Aku bukan jodohnya. Oh aku bukan jodohnya. Oh bukan jodohnya tuh bukan. Oh bukan yang jodohnya. Yang heart. Yang heart aja dulu yang heartnya. Ya tadi yang. Oh my heart. My heart. My heart dulu deh ceritanya. If somebody you lose you feel my heart. Oke. My heart aja ya. Oke. Yuk silahkan berdiri. Aduh kecelakaan mata gue. Satu song satu rap aja. Satu song satu rap. Satu song satu rap. Gue barangnya tau. Gini. Kayak nak muda. Ya kayak nak muda. Siapa stylen sih? Siapa stylen sih? W muting. Ya kayak awkward, singin lah. Ya kayakfre. Look, li dun eunya broin. Al libye just a gem. But somewhere neta Juanchai what. Kurawati, younin kan? No nothing, kuvi toy. Pasti seえて up, kah-aljadi. 落 sebelum nya siupanya. En possono emphasizes. Oli, liege demi şöyle. Tid y 對啊. Pya senti wat yang sama kayak. anking oday. Intin lah給 io. Justci apa hiding. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton